Halo, Marasi Pagi hadir lagi untuk menemani sarapan informasi kamu kali ini bersama aku, Satyari. Ada kabar tentang akhir drama persidangan Johnny Depp vs Amber Heard, kemudian penembakan jurnalis di Palestina, dan penembakan masal di Amerika Serikat. Dari dalam negeri, Bu Megawati bingung nih karena kerap dapat gelar kehormatan. Dan terakhir, vaksin merah putih udah mau uji klinis ketiga. Yuk, kita simak selengkapnya. Akhirnya, setelah drama panjang, Johnny Depp menang atas Amber Heard atas gugatan pencemaran nama baik. Setelah nampakan bersidang, sejak 11 April 2022, persidangan Amber Heard dan Johnny Depp akhirnya mencapai titik akhir. Depp menang atas seluruh klaim pencemaran nama baik dalam kasusnya melawan Amber Heard. Keputusan ini datang setelah juri berunding selama 13 jam di persidangan pada Rabu 1 Juni 2022, waktu setempat, di pengadilan Fairfax, Virginia, Amerika Serikat. Dalam persidangan itu, Depp absen di ruang pengadilan karena tengah berada di Inggris. Sementara Heard hadir dalam sidang putusan didampingi pengacaranya. Dalam sidang ini tak hanya mengabulkan gugatan Depp, juri juga menilai Johnny Depp dan Amber Heard sama-sama bertanggung jawab atas pencemaran nama baik. Johnny dianggap terbukti mencemarkan nama baik Amber dalam satu dari tiga klaim yang disebut Amber dalam gugatan balik. Atas hal ini, juri pun meminta Johnny membayar ganti rugi kepada Amber sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat atau setara 29 miliar rupiah. Sementara Johnny mendapatkan ganti rugi dari Amber senilai 10,35 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 150,6 miliar rupiah. Merespons hal ini, Johnny Depp berterima kasih atas putusan juri dan menyebut juri memberi Depp kehidupan kembali. Amber Heard sendiri kecewa dengan hasil putusan. Menurutnya, keputusan juri merupakan bentuk kemunduran bagi perempuan. Kasus Johnny Depp melawan Amber Heard bermula ketika Heard menulis opini di New Washington Post pada 2018 terkait isu kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mempengaruhi reputasi Johnny, hingga ia didepak dari berbagai proyek film. Salah satunya, film Pirates of the Caribbean. Akibatnya, gugat-menggugat antar kedua mantan pasangan suami istri ini berlanjut. Drama persidangan Amber Heard dan Johnny Depp akhirnya selesai. Semoga setelah ini, Bang Johnny dan Mbak Amber rukun dan bahagia dengan kehidupannya masing-masing ya. Lagi dan lagi, jurnalis perempuan diduga ditembak aparat Israel di tepi barat Palestina. Goufran Warazna, jurnalis perempuan Palestina yang bekerja di radio lokal, tewas akibat luka tembak di bagian dada oleh aparat Israel. Penembakan terjadi di area perkemahan pengungsi Al-Arub di utara tepi barat pada Rabu 1 Juni 2022 waktu setempat. Kementerian Kesehatan Palestina menuding pasukan Israel melepas tembakan ke Warazna dan mengenai dedanya. Selain itu, Bulan Sabit Merah Palestina pun menyebut pasukan Israel mencegah para medis mendekati korban. Para medis baru bisa mendekati korban setelah 20 menit dan segera melarikan Warazna ke rumah sakit. Namun tak tertolong saat tiba di rumah sakit. Namun pasukan Israel mengklaim bahwa Warazna berusaha untuk melakukan serangan penikaman ke pasukan pertahanan Israel. Tapi saksi mata membantah dan bilang Warazna nggak mengancam tentara itu dan pisau yang dibawa berukuran kecil. Merespons penembakan ini, Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtaieh mengutuk pembunuhan Warazna dan minta pertanggung jawaban Israel. Ketegangan Palestina dan Israel terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Data menunjukkan 36 orang Palestina meninggal di tepi barat beberapa pekan terakhir. Kekerasan dalam bentuk apapun nggak bisa dibenarkan. Sekali lagi, turut berduka untuk golferan Warazna. Penembakan massal kembali terjadi di Amerika Serikat. Kali ini terjadi di rumah sakit dan pelaku penembakan ikut tewas tertembak. Belum lama kejadian penembakan massal terjadi di Texas. Kini penembakan brutal kembali terjadi di negeri Paman Sam. Kali ini insiden penembakan terjadi di Tulsa, Oklahoma, Amerika Serikat, Rabu 1 Juni 2022 waktu setempat. Kejadian ini berlangsung di kantor dokter gedung Natalie Medical, rumah sakit kampus St. Francis. Lima orang tewas dalam insiden ini, termasuk si pelaku penembakan. Menurut kepolisian setempat, pelaku melakukan penembakan di gedung medis. Setidaknya menggunakan buah senjata api, yakni senjata lars panjang dan pistol tangan. Polisi menduga pelaku ikut tewas karena tak sengaja terkena tembakannya sendiri. Polisi Tulsa, Kapten Richard Mullenberg, mengatakan ini bukan insiden penembakan acak. Kepolisian juga tengah menyelidiki keterkaitan penembakan ini dengan ancaman teror bom di sebuah rumah di Muscogee, Oklahoma. Meski demikian, tidak ditemukan bahan peledak di rumah tersebut. Ini jadi penembakan brutal ketiga dalam beberapa pekan terakhir di Amerika Serikat. Sejak Januari 2022, ada 12 insiden penembakan. Tiap insiden memakan korban tewas 4 orang atau lebih. Totalnya 76 orang di Amerika Serikat tewas tahun ini karena peristiwa penembakan. Pejabat Gedung Putih menyebut, Presiden Biden telah diberitahu tentang penembakan itu dan menawarkan dukungan kepada pejabat negara bagian dan lokal. Sepertinya pengendalian kepemilikan senjata api makin mendesak nih di Amerika Serikat. Mau sampai kapan insiden serupa berulang? Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, mengaku kaget karena kerap mendapat gelar kehormatan. Lah kok gak menyangka gitu toh bu? Yang saya awal mulainya kaget. Kok saya dapat atau saya tidak membuat disertasi dan lain sebagainya? Saya tidak mau. Saya katakan, saya tidak tamat sekolah, tidak selesai universitas. Tetapi kenapa saya diberikan? Karena ibu bukan teori lagi, ibu telah melakukannya. Ketua Umum PDP itu mengaku kaget, kerap dapat gelar kehormatan dari sejumlah universitas, baik dalam maupun luar negeri. Hal itu diungkapkan dalam seminar Hari Lahir Pancasila yang digelar virtual pada 1 Juni 2022. Megawati bilang, ia sempat mempertanyakan kepada pemberi gelar, bahkan sempat menolak pemberian itu. Namun Megawati mengatakan, pemberi gelar menyebut Bu Megawati bukan sosok yang sekadar berteori, namun juga mempraktikkan langsung. Sebenarnya, Megawati memang sempat menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran di Fakultas Pertanian dan Universitas Indonesia Jurusan Psikologi. Tapi dia gak lulus karena dampak politik. Gelar honoris kausa diberikan buat seseorang yang dianggap berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia tanpa perlu lulus dari pendidikan yang sesuai. Tercatat, Megawati menyandang 11 gelar kehormatan sepanjang 2001 hingga 2022. Rinciannya, 2 gelar profesor kehormatan dan 9 dokter honoris kausa. Berikut daftar gelar kehormatan MEGA. Kenapa sih MEGA gak lulus kuliah? Dia pernah bilang gak bisa kuliah gara-gara situasi politik saat itu bikin dia drop out. Sebelum kaget, MEGA ngaku khawatir atas kondisi Indonesia saat ini. Ia bilang Indonesia terlalu nikmat berada di zona nyaman. Ia bilang warga plus 62 terlalu kebarat-baratan. Dengan kondisi ini, MEGA jadi khawatir. Kalau dia gak ada, terus gimana kondisi Indonesia? Saya juga ikut kaget nih Bu. Bu MEGA juga kaget ya. Yaudah di Bu, semoga amanah ya dengan seluruh gelar kehormatan tersebut. Akhirnya, vaksin karya anak bangsa, vaksin merah putih, memasuki uji klinis fase ketiga Juni ini. Proses pengembangan vaksin merah putih akan memasuki uji klinis fase ketiga. Rencananya, vaksin yang dikembangkan Universitas Erlangga dan PT Biotis Pharmaceuticals ini bisa memasuki fase ketiga di pekan kedua bulan Juni. Diproyeksikan, uji klinis fase ketiga vaksin ini akan selesai pada Agustus 2022 dan bisa memiliki Emergency Use Authorization atau izin penggunaan darurat per September 2022. Dalam uji klinis fase ketiga disebut akan menggunakan metode baru yang dikembangkan WHO dan badan seperti National Regulatory Agency. Sehingga vaksin merah putih bisa lebih cepat dengan aspek imunogenitas tetap terjaga. Fase ketiga ini bakal menguji kekebalan vaksin terhadap virus COVID-19 dengan jumlah sampel yang lebih besar ketimbang fase kedua. Selain itu, pada uji coba fase ini akan melibatkan 3.500 relawan atau peserta. Kepala BEPOM, Penny Lukito, bilang bahwa vaksin merah putih juga sudah bersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dikabarkan proyek vaksin merah putih di gadang-gadang akan diproduksi masa untuk kebutuhan booster. Selain itu juga, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin pernah menyebut pemerintah Indonesia berencana mendonasikan vaksin ini ke luar negeri. Semoga vaksin merah putih bisa segera rampung ya agar percepatan vaksinasi segera bisa dilaksanakan. Itu tadi menu sarapan informasi kamu hari ini. Narasi pagi akan hadir lagi pekan depan hari Senin pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nachwa. Sehat selalu ya kawan, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa!